Terima kasih. Selamat malam, Bang Haji, Deddy, Nijual, dan Pak Rosan. Ini kita ini sudah mungkin ke-60 kali menyelenggarakan juminar ini sama Nur Hidayat ini. Jadi saya kira Alhamdulillah masih terus berlangsung mengutilize masa COVID-19 ini. Jadi saya ingin memberikan catatan beberapa terkait terutama masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Rosan. Yang pertama itu masalah apa yang dikhawatirkan sebenarnya masa depan perekonomian, terutama dunia ketenagerjaan kita ini. Yaitu bahwa ke depan ini proses otomatisasi, kemanfaatan robot, digitalisasi, online, transaksi, itu akan semakin meningkat. Dan itu dipercepat dengan adanya COVID-19 ini. Dan dalam proses itu tentunya akan ada migrasi atau penggantian alat-alat produksi dari yang tadinya digunakan oleh manusia, itu oleh menjadi robot, online, dan seterusnya. Dan ini tentunya akan mengurangi kebutuhan petenaga kerja itu sendiri. Padahal kita tahu bahwa sekarang ini selain daripada 6,8 juta tingkat jumlah orang yang menganggur di Indonesia, ditambah lagi dengan adanya orang yang dirumahkan, kemudian tenaga kerja yang dirumahkan, dan yang di PHK, yang jumlahnya menurut Pak Rosan Kadin itu 15 juta. Let's say mungkin kita ngambil angka yang sangat konservatif, mungkin sekitar 6-7 juta. Jadi ada sekitar 13 juta lebih, dan itu mungkin sekitar 10-11 persen tingkat pengangguran terbuka kita. Nah dengan di masa yang akan datang, apakah orang yang menganggur, dan orang yang di PHK, dan orang yang dirumahkan ini, itu bisa kembali mendapatkan pekerjaannya. Karena di sisi lain, proses produksinya itu akan berjalan secara otomatis, otomatisasi robot, online, dan seterusnya itu. Nah ini memang saya kira yang kita khawatirkan dalam pasca COVID-19 ini. Nah apa kemudian misalnya program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk bisa mengatasi persoalan ini. Betul katanya bahwa tenaga manusia yang tidak diperlukan lagi itu akan digantikan oleh jenis-jenis pekerjaan yang baru, yang tercipta akibat daripada proses yang baru, proses produksi yang baru itu, yang neonormal itu. Tapi kita nggak tahu jenis pekerjaan apa yang dibutuhkan ketika itu. Kalau misalnya dari sekarang kita tidak melakukan antisipasi, memprediksi. Dan saya kira ini bukan hanya persoalan, dan terutama ini saya kira masalah pemerintah. Ada satu studi yang mengatakan misalnya bahwa sekitar 50 persen pekerjaan di masa yang akan datang ini tidak pernah kita ketahui sekarang ini. Dan jenis-jenis pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Misalnya saja kan orang sering mengatakan bahwa bank itu masih dibutuhkan, fungsinya masih akan ada, tapi bankers itu sudah nggak lagi dibutuhkan. Itu yang pertama mungkin. Jadi memang saya kira Pak Rosan, saya mencatat bahwa di sini kita harus dorong pemerintah itu untuk memiliki perencanaan yang matang terkait dengan masalah perubahan cara kita bekerja. perubahan daripada dunia ketenaga kerjaan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga yang ingin tadi saya catat itu adalah terkait dengan skema pemulihan ekonomi nasional kita. Sudah tahu bahwa sekarang ini sudah ada Perpres 23 tahun 2020 yang mengatur bagaimana skema para pemulihan ekonomi nasional ini. Tapi sekarang ini kan masih belum jalan, karena masih menunggu beberapa sulat keputusan yang berasal dari Kementerian Keuangan, kemudian dari OJK dan seterusnya. Nah, tetapi juga kita mencatat skema yang ada dalam Perpres itu, itu dikhawatirkan tidak efektif. Terutama terkait dengan bagaimana restrukturisasi yang ada di lembaga keuangan dan perbankan ini. Kita tahu bahwa di situ kan ada disebutkan tentang prosesnya itu sebenarnya bisnis to bisnis. Dan itu melibatkan apa yang disebut sebagai bank peserta dan bank pelaksana. Nah, ini kami juga telah berdiskusi dengan beberapa kalangan yang menyatakan bahwa model seperti ini itu tidak akan berjalan, karena terlalu banyak memberikan beban kepada bank peserta. Dan juga resikonya itu terlalu berat untuk ditanggung sendiri oleh bank peserta. Jadi mungkin kita memerlukan satu skema lain Pak Rosan, kita dorong pemerintah untuk menciptakan skema yang lebih sederhana, yang lebih bisa dijalankan dengan cepat dan efektif. Dan kemudian juga dari sisi resiko itu bisa dibagi bersama. Antara pemerintah, BI, kemudian OCK, dan tentunya bank-bank dan lembaga keuangan lainnya itu. Jadi mungkin itu yang kedua yang saya sampaikan. Yang terakhir, yang terkait dengan Bang Dedy, ini sebenarnya memang saya bukan tidak berhak untuk bisa menanggapi. Tapi mungkin gini, Bang Haji ya, bahwa kan pada dasarnya manusia ini mahluk sosial. Jadi itu karakteristiknya itu, naturnya itu memang harus ada sosialisasi, harus berinteraksi. Sekarang ini kita disuruh melawan natur daripada manusia itu sendiri. mengisolasi diri, mengkarankan diri, tidak bisa berinteraksi langsung, ngobrol, ngopi, dan seterusnya. Jadi memang ada batasnya, pasti ada batasnya kesabaran itu. Terlepas daripada resiko yang dihadapi itu. Itu kan bukan hanya khas Indonesia saya kira. Itu di Amerika juga seperti itu, di negara-negara lain juga seperti itu. Masalahnya ini adalah, kapan itu bisa dilakukan. Nah dalam hal ini saya kira kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh ahli-ahli kesehatan kita. Karena kan selain memang ketidaktahuan kita terhadap COVID-19 ini, justru nanti ketidaksabaran itu akan membunuh kita sendiri. Kalau misalnya kita bebas, seperti tadi di puncak itu. Tapi kan kalau misalnya satu terdampak, terkena, itu kan membunuh karena kita tidak sabar. Jadi mungkin saya kira dalam konteks ini memang selain ada batasnya, tapi juga kita harus mendengarkanlah apa yang dikatakan oleh para saintis, ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli epidemiologi itu ya, kapan kita bisa melakukan relaksasi ini. Baik itu di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Karena gitu, ini kan ada tulisan Paul Krugman itu di New York Times, sehingga sudah mulai lalu itu, bahwa, apa namanya, kalau kita melakukan relaksasi sebelum pada waktunya, ekonomi itu akan membunuh kita sendiri. Apakah itu yang inginkan? Jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan, Pak Hidayah, sekedar untuk memancing diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang dihadapkan pada suatu situasi di mana, apa namanya, kita harus melakukan satu pilihan-pilihan yang sulit ya, sekarang ini, tetapi bukan berarti dilema-dilema ini, apa namanya, membuat kita itu tidak berbuat gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira pilihan antara misalnya dibuka, menuju neonormal, atau tidak, kesehatan dengan ekonomi itu, apa namanya, kita harus menggunakan pertimbangan, pertimbangan berdasarkan scientific evidence, berdasarkan kaidah-kaidah ilmu yang kita, apa namanya, percayai gitu ya. Karena kalau misalnya hanya berdasarkan satu, apa, satu imajinasi, atau suatu keinginan, tanpa dasar-dasar itu, nanti justru akan membuat persoalan itu berlarut-larut, gitu kan. Bahkan akan timbul persoalan-persoalan baru yang mungkin tidak kita bayangkan, gitu ya. Nah, jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua memang, apa namanya, nih, kita harus terus dorong semua ya, terutama pemerintah ini, untuk membuat satu antisipasi-antisipasi ya, yang kita sendiri memang ada dalam satu uncharted territory, gitu ya. Apa namanya, ketidakpastiannya itu sangat besar, gitu kan. Misalnya saja tadi saya sebutkan di dunia ketenang kerjaan, di dunia pendidikan, bahkan mungkin lebih luas lagi dalam kehidupan kita sendiri sebagai, apa namanya, bangsa dan negara ini. Nah, jadi saya kira itu yang harusnya kita dorong pemerintah untuk bergerak ke arah sana ya, dan yang ketiga itu betul saya kira dengan, saya setuju dengan Pak Bang Haji ya, Bang Haji, Jenderal Naga Bonang itu, bahwa kita harus perbaiki lah, komunikasi publik kita ya. dengan satu transparansi dan kegembiraan ya, yang semakin bergerak. Sehingga semua keputusan yang diambil itu, itu bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira mungkin tiga hal itu yang harus kita apa namanya, ini kan ya, apa namanya, kinakan ya, sebagai upaya kita agar bisa keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Ini apa namanya, di masa sekarang, di masa yang akan datang. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. terima kasih sudah menyaksikan video ini, please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber tradible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam. Terima kasih.